Hai agak merinding bener-bener kayak kota zombie kayak perkampungan zombie lebih tepatnya Assalamualaikum lihat lumpurnya tuh sampai tinggi banget penutupin udah 50 tahun Wah iya iya masih ada yang tinggal satu orang kayaknya lagi tidur kita nggak boleh ganggu Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera home swastiastu asik ketemu lagi teman-teman bersama saya di rai jalan rai Oke pagi ini kita bakalan belusukan di seputaran apa ya ini tuh di daerah Cawang kali ya lebih tepatnya kita bakalan datengin perkampungan zombie gigi serem gak sih namanya rumah-rumah terbang kalai kali ya lebih tepatnya yuk datengin ikutin terus perjalanan saya Oke let's go kita masuk gang-tugang dari sini pos pengungsian Oh ini kalau umpamanya pada kena banjir sering kena banjir makanya ada sampai ada gini ini tanda gini bagian udah pada kosong ya Pak enak Iya bagian udah kosong ya lagi bikin video nggak apa-apa ya iya nanti kalau mau keluar lewat lagi keluar dari situ Iya kalau ini nih ujung kali ya udah 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 bentuk lagi udah lama be sini udah 50 tahun Wah iya iya Wah udah sepul banget ini udah dari kecil di sini be iya dari kecil masih SMP lah SMP SMP udah disini tapi emang dari dulu juga eh perumahan di sini di bantangan kali emang udah banyak apa masih jarang dulu apa cuman babi doang di sini Oh ini ini udah masuk pikir ini bakalan ini nomor satu nomor dua nomor tiga berikutnya belakang jadi Oh ini mah dulu nih masih kosong nih Oh pinggir sih masih kosong ini kita tempat di di pertama kedua ketiga seterusnya yang ikut Oh gitu baru-baru pada ngikut tuh tahun-tahun berapa 90-an ada kota-kota tahun 68 68 ya belum lahir saya ya iya belum lahir saya kita sama SMA SMA tahun 72 yang masih merupakan itu ya masih masih banyak pengonan lah Oh tapi kan kalau yang dicondek tuh B minggu lalu saya kesana condek tuh ada yang di bantaran kali udah dibayarin tuh tapi belum semuanya katanya udah dibayarin sama Pemda katanya udah paling udah ada yang pindah dekat situ atau pindah ke sampai ke mana tuh depok lah Bekasi gitu tapi di sini belum dapet nih belum bertahap kali masa tapi belum ada udah diukur-ukur sih itu udah pernah diukur tuh liat dan tanpa lain nih lihat ada garis ini gini di tembok ini ada ini garis-garis yang ada tanda panah itu Oh iya bener oh itu tuh yang biru ya ya berarti gaya-gaya sudah diukur udah apa emang belum belum ada lagi kan udah itu proyek apaan deh itu tetap air itu mungkin mau bikin jalan kayak kampung Melayu itu mungkin mungkin kita kan warga negara mengikut pemerintah benar programnya atau mau bikin nanti bikin kayak blok mungkin kayak yang dicondek kali ini entah bakalan kayak yang di itu dicorea jalanan ya tapi emang disini banjir emang tinggi berkatnya ber daripada yang dicondek banjir terakhir ya di sini sekitar sampai tangan berantai tuh sampai sini nih Nah iya Wah sedada saya ini ya itu ada buat ini terakhir Oh ini ya ini segini nih ya tapi pernah tapi ke merah pernah sampai segini sampai merah segini tuh dia hampir tiga meter lebih nih ya dulu-dulu tahun berapa 2004 sekarang paling tinggi Oh bawang merah gini nih di bawah lagi ini ya paling tinggi Iya paling semeteran lah ya udah kurang banyak soretan iya udah banyak ginian sih lebih kurang Alhamdulillah lah nggak udah nggak banjir-banjir cinggi lagi ya iya terakhir tahun berapa kemarin tinggi 2004-2002 eh 2004 udah lama banget iya udah lama benar iya tapi tapi ini udah tapi ini sampai dipasangin gini tuh iya dudukan pos pengungsian panggilan darurat 112 pernah kemari haa 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 karena ini bener-bener bener-bener sejarahnya saya juga rumah ini bawah Hai sebelum dibangun sebelum dibangun bawah ini sampai 2-2 jadi merupakan kayak ya rumah-rumah ini pingin kaya di sana masih kayu dolar kan iya bener-bener yang dicondek dalam masih kayak gitu banyak Iya jadi kita kelelap juga dulu oh ini rumah ini ini apa ini atapnya sini dulu oh dulu atapnya segini nih haa jadi bawah ini kita diturunkan jadi ini diuruk apa ini kita yang dilatakannya bisa makan Oh dulu enggak juga rumah dulu Oh dulu rumah juga tuh ini kontrakan yang punya Oh dulu ini kontrakan indah tapi mah kalau yang sekitaran sini masih ditempat ya itu masih banyak Iya di belakang nggak ada di bagian juga ada karena ya sesuai dengan kemampuan mereka lah mereka nggak bisa di sini ya aman-amananya cuman hanya kena saya sekali kena panjir aja sesekali tapi nggak tinggi kayak 2004 enggak paling semeter atau paling tinggi sampai sini Iya kalau hujan ini kebanyakan kiriman dari Bogor ya kalau bojor-bojor banjir banjir hujan gede udah sama sih ini kayak condek juga gitu kalau kiriman tuh ini dia rumahnya bener-bener kayak di Assalamualaikum masih ada ini nih bantaran kali dulu dulu ini rumah nih rumah kontrakan katanya cuman banyak karena sering banjir ya ditinggalin warga gitu pada ngungsi atau pada nyari kontrakan yang lebih layak lagi yang enggak sering kena banjir gitu nih kalinya lagi bersahabat nggak banjir Oh ya musholah nih udah terbengkalai juga nih tuh tuh bener-bener sayang banget ya musholahnya udah nggak pakai Assalamualaikum ini nih teman-teman kalau mau lihat bekas banjir ya segini nih kita lompat ya Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum harusnya sih masih bisa dipakai ya kayaknya bersih sih cuman kurang terawat ya waduh wouldau Mushollah al-baroka namanya benar-benar seperti taruh di atas semua oh iya dari dua banjir ini mesin airnya beberapa mesin airnya emang taruhnya di atas karena kalau di bawah tuh udah pasti kerendem banjir yaudah gak berfungsi lagi ya ini juga tuh benar-benar sepi gengs kita ngasih ini kali ya angkat dulu sepedanya Assalamualaikum aduh ini seperti benar-benar seperti kampung mati ya tuh gecek banget iya gak bisa kita lewatin nih banyak genangan air juga nih tuh ini ada ada tanda gini mulu ya pos pengungsian berarti kelihatan banget dulu sering banjir sampai karena rapat penduduk kali ya jadi rumah-rumah rapat jadi takut orang pada gak bisa keluar sampai dikasih ini petunjuk petunjuk disana juga udah gak ada jalan benar-benar ketutup ini padahal rumahnya tingkat loh tuh sampai sudah terendam sama lumpur nih tinggi banget lumpur kali bisa gak yang lompat kesini agak tinggi assalamualaikum wah benar-benar sepi banget agak merinding assalamualaikum lihat lumpurnya tuh sampai tinggi banget pengen utupin bekas lumpurnya ya jadi jadi tanah aja gitu ini lihat nih juga tuh sayang banget ya bener-bener kayak kota zombie kayak perkampungan zombie itu lebih tepatnya mau jalan kesana cuman lumpur banget lupa buah sendal kita cari coba jalan yang alternatifnya lewat sana ya selamat menikmati Oke kita lanjut gengs ini ada gang juga coba kita masuk yang dari sini ya Oh ini rumah yang tadi benar-benar tertutup ya sayang banget sampai itu ini ada yang belum jadi malah ya jangan iya ini belum jadi nih belum diselesaikan bangunannya ternyata karena udah tahu banjir tinggi kali ya jadi nggak jadi Assalamualaikum yang sempit banget nggak tahu ini bisa lewat apa enggak kita cek sini dulu ya ini dia benar-benar Assalamualaikum ini juga udah nggak ada Oh di pojok sini masih ada rumah ternyata masih ada yang nempatin ada kandang burungnya Wah banjir ini tembusan yang tadi masih ada yang tinggal satu orang kayaknya lagi tidur kita nggak boleh ganggu kemana nih masih ada jarang Oh iya masih ada jarang ini ini masih ada ditinggal tinggalin sih masih banyak tapi seperti tadi ya yang kita bilang tuh kita bilang tuh mesin airnya pada di atas di atas semua ini juga oke lanjut sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Hebat Bu Bener-bener rapat penduduk banget Disini Rumahnya rapat Jadi wajar tadi ada Arah petunjuk Jalan evakuasi ya Biar takut gak kesasar Mungkin namanya panik Kalau lagi banjir Oke Kita keluar ke jalan tadi lagi Maksudnya ini kan lama-lama jalanannya nanjak ya tadi tuh bener-bener turun banget bener-bener kita tadi di bawah banget ya jadi wajar kalau banjir tinggi hampir tiga meter setengah tapi udah lama banget situ banjir tinggi di terakhir kata bapak tadi lupa nanya nama lupa nanya namanya karena beliau tadi langsung masuk ke dalam Oke gengs cukup sekian perjalanan berusukan gua bersama Ujang jangan jangan kepadamu nah deh deh bersama Ujang seru ya seru ya seru banget gila seru juga sih tadi agak-agak bener-bener kampungnya tuh rumah-rumahnya udah lama nggak pakai ya Iya serem juga tuh ada beberapa rumah warga yang terbengkalai emang bener-bener otomatik tuh ini di Jakarta di Jakarta di tempatnya di Bantaran Kali Kiliwung ya ternyata masih banyak tempat atau rumah warga yang bener-bener di pinggir Kali yang yang sering kena banjir juga ya makanya mungkin itu kali ya pemda pemerintah menyarankan jauh dari Bantaran Kali itu kayak gitu makanya tadi eh berapa rumah udah bener-bener kayak perkampungan mati ya Iya kalau lebih tepatnya lebih seremnya kayak perkampungan zombie aja hahaha serem banget sih tapi tadi ada satu tempat ya satu rumah nah itu dia serem juga sih tapi kayak depannya tuh ya tadi lihat sendiri deh ada got ada becek kayak gitu tapi masih di tempatnya mungkin juga kita juga atau itu rumahnya beliau atau gimana atau hanya nempatin tapi yang jelas sih lebih amannya pindah ya jangan ya lebih aman lebih pindah aku tetap ada banjir tinggi lagi tapi terakhir sih banjir tinggi itu sekitar tahun 2004 ya tadi bilang sama bapak tadi lupa nanya namanya karena dia udah keburuk masuk gitu sih Oke teman-teman jangan lupa subscribe comment like and share video gua gimana gimana jang Rai jalan Rai yoo